Karawali, Bapak Doktor Misno dan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akan diserahkan mahal berupa 2,5 dinar atau setara dengan 10,625 gram emas murni. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena itu, karena diminta dan ya maaf juga pada banyak yang pulang Tapi karena nasihat ini untuk Anda berdua dan barangkali untuk kita yang hadir Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan ingin saya summary Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Guru tadi di Foktok Yang pertama, Ananda Coba kalau bisa ada di sini, saya cakap Kalau diteriasi nasihat itu memang ada di sini Nasihat itu sama dengan Tauji Tauji itu artinya memberiakan pandangan dan harap Perjalan Maka harus dihadapi Jadi Saya hari ini melihat kita semua bahagia Menghadiri acara yang sakral sekali Tapi ada yang membuat perasaan saya kurang enak Orang baca Quran masih banyak yang rokok Kalau dalam acara sakral seperti ini, dapat rokok dulu dihentikan Baris Wakana Rizal Baris Wakana bebil Murdur sekali Raba Kalau sudah begini, ini acara sangat sehat kerasnya Tolong rokoknya dimatikan dulu Ini jelas sekali orang Pertama Jadi beliau bilang Andika mulusun nabi Nikah itu adalah sumbuk Jalan hidup Para rasul yang suci dan mulia Ini yang dirangkutan hari Kemuliaan Dari perjalanan kehidupan anda Diantara isi dari Mutbah biotan itu adalah Andika musul nabi Nikah itu adalah Dan tidak ada rasul Kecuali nabi isa saja yang tidak nikah Nah karena itu Begitu anda selesai Akad nikah Beliau bilang Teriak saya tak gitu Lari kebiri-biri Celaka aku Itu dimensi yang kedua Celaka aku Bebas Kedua anak adat ini Dari persinahan Dari fahisyah Dimensi yang ketiganya Adalah Nikah ini Nanda lalu Rizky Dan Aisyah Tazawwajun Nisa Apa inna hunna Yakti Nabi Mata Besok Bukitkan Pasang rajin Dengan bayi Insya Allah Rizky akan datang Sekarangannya Rizky sudah Kaya ini Bapak dua Ibu dua Sekarangnya Istri yang satu Saya tanya Atau Doktor Ranturan Kalau Dijun Rizky Dengan Alphars 20 Mau Enggak Itu mahal Sekali Makanya Ibu Nih Rizky Sekali Enggak Anak Ibu Dengan 200 Alphars Tadi Kita Tentu Argan Diserahkan Sama Anda Karena Ibu Jaga Baik Baik Saling Gak Saya Ingin Naji Sama Bulu Jadi Masya Allah Yang Keempat Adalah Begitu Kalau Kemarin Nanda Lalu Rizky Suka Ikut Taklil Dia Naji Soleh Ini Anak SMA Satu Ini Anak Saya Yang Disini Ini Dari Besar Ini Iya Di Wala Wala Sebentar Saya Postingan Dengan Abdu Sama Teman Nabi Hidayah Ini Dari Sejak Kecing Hidup Besar Ini Yang Naji Sama Saya Di BDM BDM Di SMA Minta Bimbingan Saya Tidak Sangka Anak SMA Pak Jadi Ustaz Kayak Begini Gini Allah Bapar Baca Bapus Semoga Kalian Sekolahnya Ke Tazkiah Jadi Tazkiah Ada Bimbingan Agama Dan seterusnya Dan Ini Nama Anak Soleh Sejak Awal Ini Tazkiah Anak Saya Sekarang Doktor Dari Tamatan S1 Tazkiah Juga Sama Dengan Paduran Jadi Subhanallah Kalau Tadinya Naji Dan Sholat Dapat Satu Pahalanan Sekarang Sudah Ijab Kabul Ini Dapat 70 Makanya Kalau Menara Bebalu Bebalu Tawak Sama Amin Galuan Merari Tengken 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 Rumah Tangga Itu Rumah Tangga Itu Adalah Meraca Yang akan Mengukur Kebaikan Anda Masya Masya Rasulullah Iza Tazawwajal Kalau Seorang Ampaku Sudah Menikah Laki Dan Tengken Yang kedua Khairukum Rahim Khairukum Nita Wa Anah Khairukum Al Dan Dari Segini Begini Rupanya Sudah Puluhan Nggak Nanti Terima Nanti Kasih Mada Nanti Pernah Tepetan Nyamun Betulah Itu Ibu Bapaknya Sekarang Diserahkan Dengan Penguangan Karena Itu Buktikan Anda Suami Yang Jempolan Suami Yang Ebat Suami Yang Karena Kebaikan Anda Sekali Lagi Ditakar Di rumah Tangga Sebaik Baik Kamu Adalah Sebaik Baik Kamu Terhadap Anak Dan Istri Dan Dikatakan Ma'akram Isha Kita juga Iman Seorang Istri Pasti Dia Mulia Karena Mulianya Suaminya Kalau Dia Hina Suaminya Yang Ngobrol Itu Kata Rasulullah Bukan Kata Tuhan Mungkin Tuhan Lagi Tuhan Lagi Lagi Yang Ilmuwan Besar Ulama Ulama Besar Pemimpin Negara Yang Adil Yang Memenuhi Janjinya Dan Seterusnya Banyak Pemimpin Negara Sekarang Janji Doang Di Mama Nangis Daikat Minyak Si Penguasa Yang Bulu Nangis Sekarang Dia Dari Penguasa Daikat Minyak Nangis Kan pangis mata buaya Cuma saya Rahimah Nah kemudian Anda Masya Allah Anda itu akan menjadi orang terbaik Jika Mendengarkan jawaban Seorang perempuan Seorang istri yang bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Istri mana yang paling baik Rasulullah menjawab Ina khairan bisa Sedai baik wanita istri Ibu Ibu Ina nazar Bila iya Kalau dipandang Selalu menenangkan Seorang Wajahnya dipandang Suka Suami Maka selalulah Isya Hiasi wajahmu Bisa Hiasi wajah ibu dengan semua Walaupun dalam keadaan Bisa Kurang dikasih duit Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Thank you Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai di satu Jadi nama Jadi nama Kalau saya Eh biar di malam Ambil Bismillah Karena prinsipnya Kuluh Kuluh waslawu Wala Susri Dan Tiam sudah Asumsi Ini obat Ini obat Sampai sekarang Mohon maaf Pak Binti Mati Ropika Fahadis Saya Dua tahun Sekali Kalau Pila Orang kemarin Pulang Semua Pila Saya Ada rahasianya Kalau mau Datang ke diri Nanti bawa Anu Anak kambing Saya Saya Kasih tahu Saya hidup Saya hati Kalau Suami Sudah Tidak Afizat Kabila Luka Baru Anda Menjadi Orang Terbaik Ya Mudah-mudahan Aisyah Seperti Aisyah Di zaman Nabi Mudah-mudahan Lalu Rizki Seperti Muhammad Saya Kira Agamik Yang Jadilah Orang Terbaik Kebaikan Pertama Itu adalah Kebaikan Di rumah Tanda Banyak Orang Di rumah Tanda Yang hancur Di luar Dia Ini Terbalik Sama Orang Ini Ini Istri Ini Dateng Orang Ngirik Bang Tanda Pak Allah Ini Pak Allah Kamu Mulai Mangking Ini Menit Nibun Sembuk Nibun Kalau Orang Tanda Begini Kalau Suami Jadi Gini Ya Aisyah Ya Ini Tanda Banyak Banyak Ini Kalau Dipegang Yang Terakhir Ini Insya Allah Anda Menjadi Rumah Tanda Yang Sakinan Amin Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Jazakumullahu khairan Kepada Tuan Guru Haji Ahmad Mukhris Atas Nasihat Pernikahan Yang disampaikan Kepada Kedua Mumpulai Rizky Dan Aisyah Mudah-mudahan Bisa Ditingat Empat Poin Penting Tadi Dan Bisa Diamalkan Demi Sakinah Mawadah Warokmah Di Masa Yang Akan Datang Insya Allah Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Sedikit Demi Sampaikan Bahwa Lalu Rizky Adrian Syah Kelahiran Mataram 25 Maret 1999 Adalah Pasang Adalah Putra Kedua Atau Anak Kedua Dari Bapak Lalu Supardi Dan Bunda Fitri Yang Telah Mempersumpit Dan Menikahi Aisyah As-Salafiyah Kelahiran Bogor 26 November 1998 Atas Pasangan Ayah Dr. Abdurrahman Misno Dan Ibu Muhyianni Dan Telah Melangsungkan Fitbah Di Tanggal 24 November 2021 Di Ciceruk Bogor Dan Lalu Rizky Adrian Syah Adalah Lulusan SMA Satu Mataram Sebagaimana Tuhan Guru Sampaikan Tadi Hadir Bersama Kita Perwakilan Guru Kami Ayah Haji Sutardi Kemudian Hadir Juga Di Antara Kami Bapak Haji Lalu Walid MSJ Wakil Bapak Gubernur NTB Kepala Kardes Mampol Yang Hadir Juga Tadi Menyaksikan Acara Di Awal Kemudian Kedua Pampalai Adalah Lulusan Institut Agama Islam Tazkiah Dan Mudah-mudahan Sebagaimana Disampaikan Oleh Tuhan Guru Bisa Berjuang Di masa Yang akan Datang Bersama-sama Demi Tegaknya Dinullah Dinul Islam Untuk Negara Kita Bercinta Dan Bersama Bersama Amin Amin Bersama 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 Pem Bersama Terima kasih. 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 Terima kasih.